3, 2, 1, para peserta langsung berlomba mengayuh perahu jukung ke arah kerupuk yang tergantung dengan tali membentang di atas sungai. Tapi adu cepat sampai ke kerupuk belum menjamin kemenangan. Sebab perlombaan berlanjut dengan adu cepat menghabiskan kerupuk. Tentu tidak mudah, karena lomba makan kerupuk di atas perahu yang bergoyang perlu keseimbangan yang cukup. Jika tidak, bisa saja perahu menjauh atau bahkan terbalik. Lomba ini pun mencuri perhatian warga sekitar yang tertawa melihat tingkah lucu peserta. Ya mantap lah bagus, ada yang lebih maju lah daripada yang dulu-dulu. Kesulitannya tadi apa aja selain yang keras tadi? Dayung. Kenapa tuh? Lenggar kelahanunya, kapalnya kelahanunya. Iya, harus nganggrupuk ya, nganggrupuk. Perlombaan ini sengaja digelar TNI Kodime 1007 Banjarmasin di lokasi TNI Manunggal membangun desa di Sungai Gampah Banjarmasin Utara. Keunikannya dipadukan dengan budaya masyarakat sekitar yang erat dengan kehidupan sungai. Di mana di kampung Sungai Gampah ini kita ketahui bahwa dia dikelilingi oleh baik sungai besar maupun sungai kecil. Sehingga budaya untuk melaksanakan aktivitas di atas sungai itu terus diindikan oleh warga. Sehingga lomba makan kerupuk ini di atas perahu ini sangat unik karena mereka harus menjaga keseimbangan perahu kemudian sambil memakan kerupuk oleh anak-anak. Makan kerupuk di atas perahu adalah lomba bernuansa kearifan lokal dengan semangat perjuangan. Sebab untuk memenangkan perlombaan perlu semangat juang yang besar.